Karena kita melihat kelihatan yang terakhir untuk kelihatan 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 kita, soldat-kelihatan kita. Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan dia tidak akan pernah mundur dari jabatannya jika Barat tidak mengakhiri upaya untuk menggulingkannya dari jabatan tertinggi negara itu. Ia mengklaim bahwa dia siap untuk menyebarkan tidak hanya nuklir, tetapi senjata super nuklir guna menghalangi musuh-musuhnya. Berbicara kepada wartawan, Lukashenko menuduh Barat menyerang dia dan mencoba untuk melakukan kudeta di Belarusia. Jika kolektif Barat akan mengalihkan pandangannya dari Belarusia dan tidak mencoba untuk membalikkan keadaan di sana seperti yang terjadi pada tahun 2020, maka semua akan halal dan menyeluruh. Itu semua akan terjadi lebih awal dari yang mereka inginkan, katanya mengenai kemungkinan transfer kekuasaan di negara itu. Jika mereka menyerang kita seperti pada tahun 2020, maka saya akan menjadi presiden abadi, imbu pemimpin yang telah menjabat sejak tahun 1994 seperti dilansir dari Rusia Today. Orang kuat Belarusia itu juga mengklaim bahwa negaranya siap untuk mengerahkan senjata nuklir, serta senjata yang bahkan lebih kuat dan tidak ditentukan untuk bertahan melawan ancaman dari Barat. Dalam keadaan darurat, jika musuh dan lawan kami mengambil langkah bodoh dan tidak masuk akal, kami tidak hanya akan mengerahkan senjata nuklir, tetapi bahkan prospektif senjata super nuklir untuk mempertahankan wilayah kami. Pemimpin Belarusia itu juga tidak menutup kemungkinan untuk mengakui keberdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhang, wilayah-wilayah yang memproklamirkan diri memisahkan diri di wilayah Donbass Timur Ukraina, yang telah terlibat konflik dengan pasukan Kiev sejak tahun 2014. Dia menekankan bahwa keputusan itu akan dibuat bersama dengan Rusia. Kami akan setuju dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, bagaimana bertindak demi kepentingan terbaik Rusia dan Belarusia, tetapi itu akan menjadi keputusan bersama. Pada tahun 2020, aksi protes jalanan masal pecah di Belarusia, setelah masa menyengketakan hasil pemilihan Presiden, di mana Lukashenko dianugurahi kemenangan dengan lebih dari 80% suara. Tokoh-tokoh oposisi serta banyak pengaman asing mengklaim hasil itu menguntungkannya, dan lawan utamanya dalam perlombaan, yaitu Svetlana Tikhanovskaya terpaksa meninggalkan negara itu atau menghadapi penangkapan. Lukashenko telah dituduh memaksakan tindakan keras polisi terhadap, terhadap oposisi politik dan media setelah pemilihan, menyebabkan banyak tokoh dan aktivis anti-pemerintah melarikan diri dari Belarusia, dan secara efektif menutup hampir semua media oposisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!